Intro Salam satu hati Halo Sobat Samprima Kembali lagi bersama Manda disini Hari ini Manda bakal ngobrol-ngobrol nih Tapi Manda gak akan sendiri Manda bakalan ditemani sama narasumber Tereksis di dunia otomatif Kira-kira Sobat Samprima tau gak Manda kasih tau klunya ya Beliau merupakan host yang pernah Ada di Motor GP Mandalika Dan Motor GP Sepan loh Kira-kira siapa ya Di pada lama-lama Kita panggil aja yuk langsung Ini ada Bapak Taufik Halo Bapak Taufik Salam satu hati Halo Manda, sama-sama Salam satu hati juga Bapak boleh perkenalkan diri dulu dong Iya, iya, iya Jadi memang Misalnya lagi ini nih Soalnya lagi kasih lihat Ada warna baru nih Dari ADV jadi ya Iya Pak Terdistraksi dengan warnanya Soalnya cakep banget Oke jadi gimana nih Bapak boleh Perkenalan Oh gitu ya Jadi memang secara umum Ya Mungkin ya tadi udah Manda bilang Memang saya adalah seorang Komentator di Salah satu Salah satu Stasiun TV swasta Yang menayangi Menayangkan Gelaran MotoGP Yaitu Trans7 Jadi memang ya Kalau teman-teman bisa lihat Ya ada beberapa Kali Siaran episode Jadi siaran episode Trans7 itu ada saya di situ Jadi kayak gitu Jadi memang secara umum Udah lama juga sih Jadi 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 jurnalis atau media Perikutan MotoGP Udah lama udah dari 2011 Wah Lama banget ya Pak Udah lama banget Udah lama banget Udah lama banget Gitu warnanya ya Akhirnya bener-bener Warnanya bener-bener Arahnya bener-bener Adventure ya Karena dia pakai warna yang Brown Which is Coklat Coklat Tapi coklat yang muda Terus dope Gak jauh beda dengan Beberapa warna-warna Motor-motor Big bike sih Kalau saya lihatnya kayak gitu Wah keren sih Saya lihatnya ini Makanya saya kepo banget Saya langsung datang ke Santriman Pengen tau nih Sebagai dealer terdekat Yang udah ada Warna ini Wah Iya bener banget Disini ada Warna brownie Udah hadir di Panda Santriman Bapak biar Lebih enak Kita mobilnya sambil Boleh Boleh Ayo Bye Tadi kan Kita udah Tahun nih Kalau misalnya Edi V160 Ini ada yang warna baru nih Jadi Ada warna brown Saya warna brown Ada warna grey juga nih Bapak Ada grey Gak masalah ya Di CBS ya Iya betul Tapi untuk tipe yang grey ini Di Sanprima Baru banget Berkirim Oh jadi belum Ya ya Jadi ada yang brown aja Menurut Bapak Gimana sih Tadi penampingnya kan Dari Bapak Kasih tau Keren banget ya Pak Jadi yang menarik sih Memang warna brown ini Adalah warna-warna Yang memang Dipakai Di beberapa Motor-motor Big Bike Moge Moge dari Honda Yang khusus Motor-motor jenis adventure Kayak misalkan Africa Twin Terus CB500X Yang sekarang namanya NX500 Jadi ya Kalau menurut saya Penggunaan warna Big Bike Di motor-motor ini Jadi menambah Jadi ya eksklusif lah Jadi orang-orang yang Memakai motor ini Saya merasa Wah benar-benar nih Apa namanya Honda Saya gak hanya Naro warna-warna keren Ini di motor-motor Big Bike Atau Moge Yang mungkin saya Belum Sanggup untuk beli Tapi dengan harga segini Saya bisa sanggup Saya bisa dapet Warna Motor ADV160 Tapi punya cita rasa Yang Big Bike Atau Moge Keren banget Jadinya ya Pak Buat touring Jadi keren banget Warnanya juga Jadi warna keren banget Jadi memang Menyatu ya Dengan karakter Dari motornya Itu sendiri Nah Bapak nih Anda juga tau nih Kaliannya Bapak tuh Udah pernah pake ADV ya Ya karena saya udah punya juga Semenjak pertama kali ADV160 itu hadir Setahun yang lalu Pertengahan tahun 2022 Udah lah Saya gak saya mikir-mikir Udah ini pasti keren banget Langsung saya beli Gimana sih Pak Rasanya pake ADV itu Waktu pertama kali Jadi memang pertama kali Setelah rilis Terus saya cobain kan Buat itu ya memang Astra Honda Motor Ngundang saya untuk Test ride pertama kali Langsung di Kursenya di Delta Mas Dan dari situ Saya tau bahwa Ini motor Beda banget Ada update Banyak banget Dibandingkan ADV150 Yang dulu Mulai dari mesin Sasis Bodywork Fitur Teknologi Semuanya banyak yang baru Oke saya bilang Udah Saya beli lah Dan memang akhirnya ya Setahun ini sih Gak ada komplain Keren banget motor ini Bisa buat harian Kalau kita sedikit mau Mau ke puncak sedikit Atau mau ke gunung salak Belusukan dikit-dikit Motor ini udah siap banget Jadi enak banget di bawahnya gitu ya Pak Jadi aman nyaman Dengan standaran aja Terus harus Modif apapun Keluaran dealer Itu udah bisa Mau dipakai Ke busukan Naik-naik ke gunung Kalau ke gunung salak Kalau anak-anak bonggor Gunung salak Gunung gede Terus masuk-masuk jalan-jalan Ke silwa itu udah luar biasa Nyaman banget Nah ada apa aja Apa aja sih Pak Tentang ADV160 Yang Amanda belum tahu tentunya ya Pak Yang pasti sih Amanda udah tahu pasti nih Kayak misalnya pertama Mesinnya pasti udah naik kan Dari 150 cc 149 cc Tepatnya jadi sekarang 156,7 cc Itu naik cc-nya Powernya pasti naik Torsinya naik Dan udah 4 valve sekarang Kalau dulu masih 2 valve Powernya memang lebih besar Terus abis itu Yang paling menarik bagi saya adalah Honda menghadirkan fitur Moge Di skuter ini Yaitu Traction Control HSTC HSTC itu Traction Control Atau kontrol kendali traksi ya Itu tuh fitur safety sih Fitur keselamatan Yang sebenarnya yang biasanya Dulu-dulu tuh hadirnya ya Kayak contohnya kita lihat CBR250RR Itu ya Walaupun akhirnya juga dimasukin di Apa PCX ya Itu tuh fitur-fitur mewah Sebenarnya sih Kayak misalkan Traction Control Dan sekarang Hadir di motor 160 cc ADV160 cc ya Pak Keren banget nih tentunya Lalu nih Pak Kalau misalnya mana tau Bedanya di V160 sama V150 tuh Banyak Banyak ya Mesin pasti beda Fitur tadi ya Kalau di V150 Terus abis itu ada Traction Control Terus abis itu dashboardnya juga beda Untuk bodywork ini Memang garis desainnya sama Cuman kalau di lap Lekuk-lekuknya beda banget Lampunya masih sama-sama LED Cuman secara detail beda Terus bannya juga udah mulai beda Banyak-banyak banget Kayak misalkan yang paling gampang adalah Ketinggian tempat duduk Sekarang lebih rendah Sehingga Nggak ada komplain bagi wanita terutama Jadi lebih nyaman gitu ya Pak Nyangpe gitu Kita kan duta bagi wanita Ada yang agak Mungil gitu ya Iya 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 Tadinya mungkin agak susah Tapi sekarang gampang Nah Selain itu di V160 ini Ada tampilan-tampilan Apa lagi sih Pak? Kira-kira Ya itu sih secara umum Yang paling menarik bagi saya sih Tahun ini ya itu dia keluar Warna-warna yang Bisa dibilang baru Dan lebih beraura Atau berkarakter adventure Sesuai dengan karakter motor ini Keren banget ya Bapak Waktu itu Turing pakai motor ini Iya iya Nyaman banget Mungkin Ini pasti irit juga Oh irit ya Pak Iya iritnya pasti Saya pasti bisa tembus 145 Wah Dari bensinnya Pak? Iya Naik-naik gunung loh Naik ke atas kan Ke daerah Mana tuh Daerah Sukamantri Daerah Kalau di Bogor Anak-anak Bogor tahu ya Curug Nangka Daerah situ Muter-muter Bogor Itu masih tembus 145 Sampai 150 Masih bisa Irit banget ya Bat yang suka Turing kali ya Pak Jadi cocok banget Bini Cocok Dengan mode standaran lah Gak usah diganti macem-macem Sudah pasti Sudah cukup bisa Membawa Keinginan kita Untuk turing itu apa Dan ini tuh bisa Gampangnya adalah Bannya Bannya ini Bannya ini Bannya dual tour post Bannya Bannya yang bisa dipakai Di dua alam Baik itu jalanan Aspal biasa Atau yang agak sedikit Off road Walaupun tidak seperti Pool off road Kayak misalkan Daerah-daerah trail Nah itu mah kerjaan CRF ya Tapi kalau ini kan Dia ya semi-semi Off road Masih oke Masih bisa buat jalan-jalan Coast country Gitu ya Masih oke banget Nah Kalau Manda boleh tahu nih ya Pak Bapak tuh Lebih suka warna apa sih Pada hari ini Kalau udah pasti sih Paling gampang Kalau misalkan sekarang Dulu saya udah keluar nih Warna matte brown Saya beli matte brown Saya sekarang punyanya yang putih Cuman kalau yang paling Kalau menurut saya Sekarang yang paling keren Ya itu Medro Yang matte brown ya Pak Keren banget nih Sama Samprima Coklat-coklat itu ya Coklat-dope ya Jadi kayak nyatu gitu ya Pak Memang karakternya Karakter adventure Iya Sama Samprima yang mau juga Punya motor Edi V160 ini juga bisa ya Pak Pasti Paling gampang lihat dulu deh Tapi ya Saya nggak ini ya Saya nggak tangg jawab Kalau ketatil ya Nah udah cukup kali ya Pak Boleh Mungkin sampai sini aja Bapak Manda terima kasih banyak banget Udah menjelaskan semuanya Kemanda Manda jadi tahu nih Semuanya tentang Edi V160 ini Nah kalau boleh tahu Sebelum tutup kali ya Pak Manda kalau boleh tahu nih Tips and trick Sama pesan-pesan nih Buat Sobat Samprima Mengenai Edi V160 Tipsnya bagi saya Gak banyak Motor ini tuh udah siap banget Mudah dipakai Tips saya adalah Luangkan banyak waktu Untuk bisa explore Indonesia Lebih banyak dengan Edi V Udah itu doang tipsnya Jadi lebih nyaman Mau kesana Mau naik gunung Semacam aman dan nyaman Pakai Edi V160 ini ya Pak Jadi keren banget deh Pokoknya Oke Bapak Sebelumnya terima kasih Bapak udah ngempatin waktu kesini Udah mau ngobrol sama Manda Sharing-sharing Semua tentang Edi V160 Ke Manda Ini kayak jadi lebih bermanfaat Gitu ya Pak Manda Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apa yang bisa saya mpahakan Mudah-mudahan bisa memberikan Pencerahan Waktu itu Habis itu mendapatkan Kira-kira Yang pentingnya sebenarnya Kalau kita milih motor itu adalah Motor ini kira-kira Sesuai gak dengan apa yang kita butuhkan Dan mudah-mudahan Apa yang bisa saya sharing tadi Bisa menjawab Apakah ini memang Kebutuhan saya Mudah-mudahan kayak gitu Nah terima kasih banyak ya Pak Semoga lebih bermanfaat juga Buat Sobat Sambrima yang di rumah Iya mudah-mudahan Nah buat Sobat Sambrima juga Kalau mau cari motor Edi V dan mau Edi V on up bro ya Ada di dealer kita Kebetulan nih Kayaknya bener lagi udah hilang nih Cepet-cepet nih ya Kesini Beli pesen gitu ya Karena itu favorit nih warna Iya Bagus banget soalnya Mana juga kayak Wow Bagus gitu Terima kasih ya Semuanya Informasinya Baik Buat Sobat Sambrima yang belum tahu Di dealer Honda Sambrima Motor Menyediakan test drive Honda ADV 160 lah Dan gak hanya Honda ADV 160 Ada juga CB150X Jadi buat Sobat Sambrima yang mau coba test drive-nya Bisa banget datang nih Ke dealer Honda Sambrima Motor Di jalan General Sudirman Nomor 26 Dan jangan lupa Buat like, komen, dan share video ini Serta subscribe juga Youtube kita Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax